Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akangteteh berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Untuk mengambil langkah nyata dan memastikan keberlangsungan hidup bumi melalui forum Yo20 Yo20 dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk berjejaring ciptakan lingkungan yang aman, inklusif dan berkelanjutan Presidensi G20 Indonesia mengajak pemuda-pemudi cerdas dari seluruh dunia Untuk mengambil langkah nyata dan memastikan keberlangsungan maupun kelayakan hidup bumi Melalui forum Yo20 Y20 Sebagaimana yang disampaikan jurubicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudi Ayunda Dalam keterangan pers daring Kamis 16 Juni Terlebih menurut Maudi, Y20 dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk berdiskusi dan menyampaikan solusi Dari seluruh permasalahan yang dihadapi dunia saat ini Misalnya saja permasalahan yang turut menjadi isu prioritas Y20 yaitu planet layak huni dan berkelanjutan Kekuatan, suara dan networking anak muda memiliki dampak yang sangat besar untuk membangun kembali koneksi dengan alam Demi menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, berkelanjutan dan layak untuk semua Jubir pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia menambahkan dalam forum Yo20 nantinya akan membahas 6 langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga bumi Beberapa diantaranya adalah mengurangi konsumsi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan Berpartisipasi aktif dalam menanam pohon secara masif dan melaporkan aksi deforestasi Hingga mendukung transisi energi dan penggunaan sumber energi bersih terbarukan Tim kantor berita antara mewartakan Pemerintah setempat menghimbau warga terdampak abrasi di pesisir pantai Amurung, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Untuk mengungsi sementara waktu ke tempat yang lebih aman Sebanyak 69 kepala keluarga yang terdiri dari 266 jiwa telah mengungsi ke sejumlah posko pengungsian sementara pada Kamis 16 Juni Fenomena alam abrasi pantai kembali terjadi Kali ini abrasi pantai sepanjang kurang lebih 75 meter terjadi di pesisir pantai Amurang, Kelurahan Bitung, Minahasa Selatan pada Rabu Petang 15 Juni 2022 Peristiwa terkikisnya pantai akibat tergerus ombak secara perlahan tersebut disaksikan banyak warga Terekam dan tersebar luas di media sosial Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut namun kerugian material cukup besar Setidaknya 31 unit rumah warga rusak berat Satu unit jembatan yang menghubungkan ruas jalan raya putus dan lenyap terbawa ombak Sejumlah fasilitas umum serta lima kotej dan satu unit kafe juga terdampak Aktivitas warga di sekitar area terdampak seketika berhenti Warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak saudara maupun tetangga Guna mencegah munculnya korban jiwa Pemerintah setempat mengimbau warga untuk mengungsi sementara waktu Karena dikhawatirkan masih akan terjadi abrasi susulan Kalau di sekitaran yang orang ada sekitaran 4 Hanya orang yang di situ Dari rumah 4 rumah Memang dapatnya sendiri Dan di motor dari arah sana Jadi dari sana dapat lihat dari yang Perubu dari sana duluan dapat lihat Sekarang rencananya itu mau evakuasi Memang sudah di pos loh pak Kali malam tinggal ada tidur di pusat Keluarganya bagaimana? Keluarga aman disana Rencananya ini mengungsi gimana pak dan sampai kapan? Jadi dari malam tidur di kampung wewet Berdasarkan data yang dihimpun oleh pusat pengendalian operasi badan nasional penanggulangan bencana Sebanyak 69 kepala keluarga yang terdiri dari 266 jiwa Telah mengungsi di sejumlah posko pengungsian sementara yang telah disiapkan Dari Amurang, Minahasa Selatan, Aduit Pramono, Kantor Berita Antara, Muartakan Pasca bencana alam abrasi di pesisir pantai Amurung, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Ratusan jiwa warga terdampak memilih untuk tinggal di pengungsian sementara Dapur umum hingga posko kesehatan didirikan bagi warga yang terdampak abrasi pantai Amurung Terdesak oleh keadaan, pasca terjadinya bencana abrasi pantai Amurang Sekitar 95 kepala keluarga yang terdiri dari 567 jiwa memilih tinggal di pengungsian sementara Menyikapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemda Minahasa Selatan Mendirikan sejumlah pos tanggap darurat Sebanyak dua posko pengungsian darurat didirikan di Kelurahan Uburan dan Kelurahan Lewat Untuk mempercepat penanganan terhadap warga yang mengungsi Pemerintah daerah setempat juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari Terhitung sejak Rabu 15 Juni 2022 Pengoperasian dapur umum juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Serta kebutuhan logistik relawan di lapangan BPBD juga bekerja sama dengan instansi kesehatan setempat Dengan membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian Hal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pengobatan Serta mengontrol kondisi kesehatan para pengungsi Dari kementerian sosial sudah ada memberikan hubungan seperti tempat tidur ya Ini matras, ada kasur, ada terpang, ada permakanan juga ada Di mana kita menyelegarakan kapasitas lapun umum pada saat ini kita memasak sesuai dengan bunga jiwa ya Kita merangkum seluruh jiwa yang di tempat ini kita ada 166 Tapi kita membackup sampai dengan posko lewet Posko pengungsian ini juga menjadi pusat penyaluran bantuan dan sumbangan dari berbagai pihak Setelah bantuan yang masuk tercatat digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga di pengungsian Dan sisanya akan disalurkan secara merata Tergantung situasi Setelah masa tanggap darurat selama 14 hari usai Warga yang telah kehilangan rumah masih harus menanti keputusan pemerintah setempat Terkait relokasi permukiman warga yang sudah tidak layak huni Dan berada di daerah rawan bencana Dari Amurang, Minahasa Selatan, Aduit Pramono, Kantor Berita Antara, Muartakan Kementerian Pertanian memprioritaskan sebanyak 800 ribu dari 3 juta dosis vaksin penjagaan penyakit mulut dan kuku Bagi hewan di zona merah dan kuning Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri Pada Kamis 16 Juni menyebut hal itu dikarenakan jumlah vaksin yang terbatas Dan tiba di tanah air secara bertahap Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI Telah menyepakati anggaran penggandaan 3 juta dosis vaksin darurat Untuk menjaga infeksi penyakit mulut dan kuku PMK Vaksinasi yang diperuntukkan bagi hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kambing maupun doma tersebut Terbagi ke dalam 2 tahapan Yakni 800 dosis untuk tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 2,2 juta dosis Dalam konferensi pers daring Kamis 16 Juni 2022 Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan Sebanyak 10.000 dosis vaksin tahap pertama telah tiba pada 12 Juni 2022 Dan akan kembali didatangkan ke tanah air pada malam ini Kuntoro menjelaskan dengan keterbatasan jumlah vaksin yang ada Vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan Bagi hewan sehat di zona merah dan kuning Kemudian wilayah sumber perbibitan serta sentra peternakan sapi perah Untuk mempercepat vaksinasi masal Kementan telah menggelar Training of Trainers atau TOT Untuk melatih dan mempersiapkan tenaga kesehatan hewan Medik paramedik serta medik veteriner Agar mereka mampu melatih dan mengajarkan kepada para tenaga kesehatan lainnya Di daerah masing-masing untuk melaksanakan vaksinasi masal Di daerah yang sudah ditentukan Guna menekan laju penularan PMK Kuntoro mengimbau para peternak senantiasa Menjaga biosekuriti kandang Mengurangi lalu lintas ternak Dan disiplin mengikuti sejumlah protokol kesehatan hewan Seperti yang telah disampaikan oleh petugas lapangan di masing-masing wilayah Tim kantor berita antara mewartakan Polres Wonogiri menangkap 7 orang yang terlibat jaringan kelompok hilafatul muslimin Di desa Wonokerto, kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Dalam konferensi pers pada Kamis 16 Juni Kapolres Wonogiri AKBP Didit Dwi Susanto menyebut 7 orang yang diamankan tersebut Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tanpa izin Yang terdiri dari kepala sekolah, pengasuh, dan guru Aparat kepolisian Polres Wonogiri, Jawa Tengah menangkap 7 anggota hilafatul muslimin di Wonogiri, Jawa Tengah Mereka disebut menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tanpa izin di desa Wonokerto, kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Kapolres Wonogiri AKBP Didit Dwi Susanto saat konferensi pers di Polres setempat Kamis 16 Juni mengatakan Penangkapan terhadap 7 anggota hilafatul muslimin itu dilakukan Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah Para anggota hilafatul muslimin yang ditangkap merupakan pengasuh dan guru di sekolah tersebut Diketahui mereka merupakan warga pendatang dari luar Wonogiri dan saat ini sedang menjalani periksaan di Polres Wonogiri Jadi ketujuh orang tersangka atas nama YH, kemudian SD, terus IZ, SB, RI, RW, dan AD Jadi ketujuh orang tersangka ini bukan berasal dari Kabupaten Wonogiri Jadi ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka berperan sebagai guru maupun pengasuh di Polro Pasantren tersebut Kapolres Wonogiri menambahkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh para tersangka ilegal Dan ditentang sejuplah elemen masyarakat Sebab bahan ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan Rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer pada 2023 Membuat pemerintah Kabupaten Aceh Utara Aceh mendorong 4.000 tenaga honorer di wilayahnya Menjadi pegawai dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendorong agar sekitar 4.000 tenaga honorer di wilayah tersebut Dapat segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Menyusul rencana pemerintah yang secara tegas akan menghapus status tenaga honorer mulai tahun depan Untuk itu, seperti dikatakan Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf Pada 16 Juni, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Untuk menjadikan tenaga honorer yang tidak lulus menjadi P3K Menjadi pekerja outsourcing atau alih daya Sehingga mereka dapat tetap bekerja dan memperoleh penghasilan Di atas upah minimum regional yang berlaku Mengingat saat ini sekitar 4.000 tenaga honorer di Aceh Utara Sebagian besar hanya memiliki gaji antara Rp350.000 hingga Rp1.000.000 per bulan Namun peran mereka sangat dibutuhkan oleh setiap instansi Dalam menunjang kinerja Pemkap Aceh Utara Supaya tenaga kontra dan honorer ini tertampung Makanya kita berharap juga dengan pemerintah pemerintah usaha Supaya formasi ini dibuka kembali Untuk tenaga-tenaga honorer di Aceh Utara bisa ikut untuk P3K Lebih lanjut, Fauzi berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat Memberikan solusi kepada tenaga honorer yang tidak lulus P3K Agar tetap dapat tertampung Sehingga tidak menambah jumlah pengangguran di Aceh Mengingat pemerintah setempat sejak awal tahun tidak lagi menerima tenaga kontrak Karena dikhawatirkan tidak bisa diberikan upah yang layak maupun risiko dirumahkan Dari Kabupaten Aceh Utara, Trivani, Kantor Britantara, mewartakan Pondok pesantren Alhoiriyah, Banu Alkomar, Kota Cilogon, Banten Mendapat perhatian khusus pemerintah setempat Karena mampu membangun kewirausahaan para santri dan masyarakat Sekitar lewat produksi kopi bubuk Wali Kota Cilogon, Fahru Roji pun Pada Kamis 16 Juni mengunjungi Pond Pes tersebut Dalam dua tahun terakhir, Pondok pesantren Alhoiriyah, Banu Alkomar Yang berada di karang tengah Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilogon, Banten Berusaha membangun jiwa kewirausahaan para santri Dalam bisnis produksi kopi bubuk kemasan Di mana produk yang diberi nama bah kopi tersebut pun Ikut memberdayakan masyarakat sekitar Hal itu mendapat apresiasi Wali Kota Cilogon, Heldi Agustian Yang pada 16 Juni berkunjung Dia berharap, ke depan banyak Pond Pes di wilayah yang dipimpinnya Mulai membangun kewirausahaan bagi para santrinya Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran Mengingat Pond Pes Alhoiriyah, mampu memproduksi 2 ton kopi dalam setahun Dengan bahan baku untuk kopi jenis Robusta Didapatkan dari petani kopi di Anyar dan Jinangka Sementara untuk kopi jenis Arabica Didatangkan dari Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur Di mana lebih dari 2 ton kopi mampu diproduksi setiap tahunnya Mulai dari penjemuran, sangrai, penumbukan hingga pengemasan Ibu-ibu kami ribatkan dalam proses pengolahan kopi juga Seperti penumbukan Karena kopi yang kami serap di sini Setiap tahunnya itu lebih daripada 2 ton Sehingga kemudian butuh tenaga untuk pengolahan Khususnya untuk dipenumbukan Kita melihat bersama-sama tadi proses pembuatan kopi Di salah satu penda pesantren yang ada di Apamean Kalau bisa semua pesantren Cilogon bisa seperti ini Sangat luar biasa dari mulai satu sampai dengan selanjutnya Rah kopi dikemas dalam ukuran mulai 50 gram hingga 1 kilogram Dengan harga mulai 19 ribu hingga 110 ribu rupiah Di mana kini sudah memiliki pelanggan tetap Dari sejumlah perusahaan di kota Cilogon Hingga pusat oleh-oleh di sejumlah daerah Dari kota Cilogon, Banten Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, Muartakan Demikian beja antara hari ini Tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih